Hai baik material ini tentang aplikasi Microsoft PowerPoint aktivitasnya kita akan memasukkan gambar suara dan video ya di MCS ini masih nama Karen Hai di MCS ini ada eh sudah disiapkan di bahan ajar kalau kamu masuk ke bahan ajar di pelajaran informatika di sini sudah dimasukkan materi PowerPoint untuk insert sound kalau kamu mau berlatih di rumah lalu juga insert video lalu juga ada gambar komik digital ya untuk project setelah materi ini kita akan belajar membuat komik digital harapannya di PJBL berikutnya ada yang lain daripada yang lain contohnya kamu bisa bikin komik digital ya komiknya berupa gambar-gambar kalau biasa kamu komikan gambar ada tulisannya ya Nah nanti tulisannya bisa diganti dengan suara kalian direkam dimasukin jadi projectnya berbeda dengan yang lainnya ya tidak perlu menggunakan aplikasi yang canggih-canggih yang ada aja pakai PowerPoint juga bisa nah sekarang kita belajar dulu untuk tiga hal ini memasukkan gambar Hai pasti semuanya pada bisa ya audio mungkin baru beberapa lalu juga video nah ini untuk melengkapi laporan PJBL ingat PowerPoint itu untuk membuat laporannya bukan membuat pjbl-nya bedakan itu nah sekarang kita lanjut ke slide yang kedua kita ke menu home di sini ada new slide ada dua pilihan gambarnya atau tulisannya kita pilih yang tulisannya supaya kita bisa memilih tema konten atau tema layout yang mau kita pilih yang akan kita gunakan adalah title only kita klik title only nya Hai sudah nanti tampilannya cuma satu title kita ketik di sini insert picture yang pertama Hai kalau sudah selanjutnya kita klik di bagian yang kosongnya Hai lalu kita Hai akan mengambil gambar untuk disisipkan di slide ini langkah-langkahnya sama seperti di power di Microsoft Word ataupun Excel klik menu insert lalu di group image ada picture Hai di klik picture-nya lalu kita masuk ke disdivis Oke kalau sudah klik disdivisnya mudah-mudahan ada semua di komputernya kita cari di desktop Hai di folder file gambar informatika SD hai 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 open ya betul ke fase C Hai open kelas 5 Hai open folder t-i-k-nya di klik O open O open O open O open Hai ada nggak file namanya animal ada oke animals nya di klik lalu Insert ini kita atur besarnya disesuaikan saja ya sudah nah, kalau sudah sekarang kita tambahkan slide yang ketiga caranya sama seperti tadi klik new slide lalu kita pilih title only ya, sekarang insert audio audio sudah ya oke, untuk memasukkan audio ke powerpoint maka kita harus menyiapkan file mp3 terlebih dahulu ya nah, kalau tidak ada ya tidak ada yang bisa dimasukkan ya langkah-langkahnya klik menu insert lalu nanti di tab di tab sebelah kanan ada grup namanya media disitu ada video, audio, dan screen recording nah, audio yang akan kita pelajari video akan kita pelajari screen recording kita bisa membuat tutorial seperti sekarang kita lagi ngapain dengan screen recording ini ya, nanti formatnya jadi video jadi kalau kamu bikin tutorial tidak ada aplikasi yang cocok atau yang kamu kuasai udah aja pakai ini pakai powerpoint lalu klik screen recording nah, sekarang kita coba yang audio audio kita pilih yang audio on my pc apakah disini di fase C kelas 5 TIK masih sama ada energi siapa yang tidak ada energi yang benar mungkin namanya panjang terus belakangnya energi ada tidak siapa yang tidak ada kalau yang sudah ada di klik dulu insert nah ini kan sudah ada ya nanti kita cobanya sekarang kita ke slide yang keempat slide yang terakhir kita klik new slide lalu kita pilih title only lagi lalu kita ketikan insert video insert video insert video ya langkahnya hampir sama dengan insert audio kita klik insert tapi yang dipencet bukan audio tapi video nah, videonya di klik lalu kita pilih this device di klik this device-nya nah, disini ada smart TK smart TK-nya di klik dulu insert ya, tinggal diatur aja mau supaya jangan menutupi tulisan insert videonya nah, untuk mencobanya kan biasanya saat presentasi kamu akan menampilkan print preview kan nah, di slide pertama ini kita tekan tombol F5 disini judul menu insert picture audio dan video nanti kita slide yang kedua insert picture ini contohnya ya kan di yang slide yang ketiga kalau mau memunculkan audionya kita letakkan aja ada mouse-nya di dekat icon ini nanti ada tombol play ada suaranya ya kalau kamu kan gak ada jadi gak ada ini kan panjang nih ya untuk pindah ke selanjutnya kita spasi aja atau ini mau di stop dulu sekarang kita ke slide yang nah, insert video sama kita simpan aja pointer mouse-nya di layar videonya ini lalu kita play Halo, Sobat Digi Nusa perkenalkan nama saya Digi mari bersama kita mengenal apa itu Smart TK Smart TK adalah pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang dipadukan dengan pembelajaran tematik untuk anak TK untuk melatih perkembangan kognitif serta psikomotorik siswa dengan sistem belajar berbasis edutemen ya, kira-kira begitu ya ini adalah materi kita di jam pertama ya, gak apa-apa nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya setelah snack sekarang kita simpan dulu klik file lalu kita pilih save browse pastikan disebelah kirinya dokumen ya kalau disininya ada folder sd.isr saran saya tetap dokumennya dulu di klik lalu kita ke sd.isr open 2425 2425 open kelas 5A nama filenya menu insert spasi nama kamu spasi 5A spasi nomor absent kalau sudah di klik save save-nya bukan tutup mau kemana ditutup menu insert nama 5A nomor absent save ya oke aktivitas kita yang kedua hari ini masih menggunakan powerpoint kita akan mengenal atau belajar berusaha belajar membuat sebuah komik digital harapannya di proyek selanjutnya di semester 2 ada yang menggunakan powerpoint bikin posternya atau bikin ajakannya dengan cara membuat komik digital nah komik digitalnya nanti bisa di convert menjadi video jadi seperti film kartun ya aplikasi yang digunakan gak usah yang susah-susah cukup pakai powerpoint saja kita siapkan dulu halaman yang baru atau file yang barunya kita klik menu file lalu kita pilih new kita pilih aja blank presentation ya lalu disini kita ketikan komik digital oleh nama kamu lengkap 5A garis miring nomor absen SD dignatius selamat riadi karawang baik sambil nunggu yang belum kita simpan dulu nama file-nya nama file-nya komik digital spasi nama kamu spasi kelas spasi nomor absen selamat menikmati selamat menikmati Kalau sudah kita klik save Sebelum kita Lanjutkan kita akan Istirahat snack terlebih dahulu Siapa yang pimpin doa Silahkan Baik Istirahatnya sudah sekarang kita lanjutkan Materi kita membuat komik digital Ya Nah di slide yang pertama Seperti biasa kita gunakan Untuk perkenalan Nanti sih kamu bisa ganti-ganti Fonemnya warna dan lain-lain Tapi saya tidak mempelajari itu Kamu sudah bisa sendiri Sekarang kita lanjut Kita akan ke slide yang kedua Perhatikan Kita klik new slide Lalu kita Pilihnya blank Ya Pilihnya blank Sudah belum Nah Kalau sudah Sekarang kita akan buat disini Empat panel Tapi biar Ukurannya nanti sama Kita akan buat dulu kotak yang besar Caranya kita klik menu insert Oh belum nyala Bilang aja belum nyala Nggak usah takut Bingung kalau nggak nyala Klik menu insert Lalu cari di group illustration Itu ada shape Nah Di shape ini kita gunakan yang Rectangle Ya Rectangle nya kita pilih Lalu kita buat Sebesar slide nya Menutupi slide nya Kok Salam tutup itunya kok Sampai sini sudah Nah Nanti disini ada Drawing tool Shape format Menunya Lalu di group Shape style Kita pilih Shape fill Shape fill nya kita pilih No fill Sampai sini Sudah Nah Kita akan bagi empat nih Nanti Kita ke Menu insert Lalu ke shape Lalu ke shape lagi Kita pakai yang lain Nah Disini lihat Kita mau bikin garis Vertikal dulu Ikutin Mulainya dari titik ini Tidak Tidak dari titiknya Jadi disini juga Nggak apa-apa Saya misalnya dari sini Kalau mau lurus Garisnya sambil tekan tombol Shift Nah Kira-kira segini Ini garis tengah Kiri dan kanan Kalau sudah Kita klik lagi Rectangle nya Biar ada titiknya Biar kita bisa Bikin garis yang tengah Apa Lurusnya lagi Setelah kita membuat Garis vertikal Selanjutnya Kita akan membuat Garis horizontal Caranya sama Klik insert Shape Lalu kita masih pakai Yang lain Nah sekarang Dari sini Ini hanya garis bantu saja Nanti kita hapus Sampai sini Masih bisa ngikutin Oke Selanjutnya Kita akan pakai Rectangle lagi Kita ke insert Lalu kita pilih Shape Rectangle Lihat saya Kita bikin di bagian Dalamnya sini Tidak kena garis Hitam Tidak kena garis Yang di tengahnya Kira-kira Saya bikin segini Sampai sini Sampai sini Sudah Oke Kamu ke shape fill Shape fillnya Pilih No fill Lalu di shape Di bawahnya Shape fill Ada shape outline Shape outline Kamu pilih Warna hitam Black Lalu kamu klik lagi Shape outline Kamu pilih Ke weight Ketebalan garis Kita pilih Yang 4,5 PT 4,5 2 4,5 PT 4,5 4,1 Per 2 Sudah? Nah Kita perlu 3 lagi Dengan ukuran yang sama Maka akan kita copy Kita copy Copy ada di menu home Lalu kamu klik copy Langsung klik paste gambarnya ya Nanti ada Kita simpan disini Ya paste dulu Kalau sudah nanti tinggal paste lagi Simpan di bawahnya Nanti kalau sudah paste lagi Simpan disini Ada 4 ya Kalau sudah 4 panelnya Rectangle yang besar Yang garisnya tipis Yang pertama kita buat Itu di klik Delete aja Sudah tidak digunakan Lalu garis-garis yang tadi Di tengah juga Di delete aja Jadi tidak perlu ada Garis-garis Sudah 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 Oke Kalau sudah Sekarang Si rectangle-nya ini Mau kita ganti Kalau tadi kan warnanya novel ya Kita ganti dengan background Dengan gambar Caranya Kamu klik gambar yang kotak kiri atas Lalu Lalu nanti ada disini Shape format Diklik shape formatnya Ya Karena kita mau Mengedit fillnya Maka kita pilih Shape fill Lalu Karena kita mau Ganti dengan gambar Maka kita pilih Picture Sampai sini Sudah muncul Dialog insert picture Kalau sudah Kamu pilih yang From a file Picture 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 Nah, perhatikan lagi sini Nah Kalau disininya sudah di file Gambar informatika SD Fases C kelas 5 TIK Ada folder namanya Comic Digital Nah, Comic Digitalnya di klik Open Kamu langsung keluar gambar-gambar gini Atau cuma tulisan-tulisan aja? Tulisan Nah, supaya Kalau yang masih tulisan ya Ataupun kamu juga nanti suatu saat Pakai komputer yang ininya tulisan Supaya kelihatan gambarnya apa Kita bisa klik di Change your view disini Panah ke bawahnya di klik Kamu pilih large icon Nanti filenya selain nama file Juga gambarnya kelihatan Kamu pilih yang background 1 Yang ada pohonnya ya Diklik Diklik Udah Sekarang di kotak yang atas sebelah kanan Diklik Langsung ke shape fill lagi Ke picture lagi Ke from a file Pilih yang background 2 Silahkan dilanjutkan lagi ya Dibalik dengan yang di atas Terbalik dengan yang di atas Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah? Sudah? Oke Kalau sudah Kita akan duplikat Slide yang kedua Ya Kita klik dulu Slide yang keduanya Lalu kita klik Tulisan new slide Lalu di bawah ada Duplikat selected slide Ya kita klik saja Duplikat selected slide nya Oke Kita akan bekerja di slide kedua Pastikan yang di klik slide yang kedua Bukan yang slide yang ketiga Siap? Siap? Sekarang kita akan mengambil objeknya ya Kita klik insert Lalu kita pilih picture Kita pilih this device Nah sekarang kita ambil yang anak 6 Nah kita simpan disini Kalau kurang besar Kamu bisa besarkan Sudah? Sudah? Sudah belum? Ada background nya putih ya? Ya Mari kita hilangkan background putihnya Caranya Yang jelas gambarnya harus di klik dulu ya Lalu di picture format Ada group adjust Group adjust itu ada remove background Ada correction Ada color Dan lain Yang gampang kita ke color Di color itu ada yang di bawah Namanya set transparent color Set transparent color nya di klik Lalu kita klik Di bagian background nya yang putih ini Klik Sampai sini sudah? Bisa ngikutin? Oke Sekarang kita ambil gambar perosotan ya Kita klik insert Picture This device Ini yang nomor 8 Nah kita letakkan disini Lalu latar belakang nya sama Color Set transparent color Diklik yang warna putih Sudah belum? Kalau sudah Kita mau bikin tulisan disini sedikit Gak sedikit sih agak banyak Caranya kita klik insert Lalu kita pakai shape Bentuknya rectangle Biar gak kena Kita cari di bagian sini saja yang gak ada gambarnya Sudah belum? Kamu boleh ganti warna feel nya Kamu misalnya mau yellow Oke Bebas Bebas Sudah belum? Nah kalau sudah Kita akan coba bikin Ininya agak transparan Jadi gambar belakang nya agak samar-samar kelihatan Caranya kita klik kanan Di kotak yang baru kita buat Klik kanan Kalau munculnya copy atau move here Itu berarti kliknya sambil kegeser Klik kanan lagi aja Nanti kamu pilih format shape Format shape Nah nanti muncul toolbar baru di sebelah kanan Format shape Kita pilih feel Feel nya di klik nanti besar ke bawah ya Nah disini ada color transparansi Nah coba kamu klik geser ke kanan transparansi nya Kalau 100 dia jadi Gak ada warnanya Nah jadi misalnya saya mau di sekisaran 30 atau 35% Lalu supaya disini gak ada garis hitam nya Kita klik di shape outline Kita pilihnya no outline Jadi tidak ada garis nya Udah Sekarang format shape nya sudah tidak kita butuhkan Kita close aja Kamu klik kanan lagi di kotak ini Klik kanan Lalu kita Pilih edit text Supaya kita bisa tambahkan text di dalam rectangle nya Nah nanti ada cursor nya ya Nah Kamu ke home Kalau disini warnanya gelap Kamu pilih tulisannya warnanya terang Font color nya Tapi karena saya warnanya soft Saya tetap pakai warna hitam Lalu kalau mau ganti jenis tulisannya ya silahkan saja Font size nya nanti menyesuaikan ya Saya akan atur di 14 dulu Kamu ketik sekolah Adalah tempat Dimana Dimana Tempat dimana Dimana Anak-anak Belajar Komak Tetapi Dimana Apa Mereka Juga Memiliki Petualangan Yang Menyenangkan Nah Kalau gak cukup Nanti kamu atur-atur aja Dibisarin lagi Kelihatan gak Sekolah adalah tempat Dimana anak-anak belajar Tetapi Dimana mereka juga memiliki Petualangan Yang Menyenangkan Ini gambar pertama ya Masih ilustrasi Sekolah Setelah Kuat Sambah Ash Tutankan Quab Sen Terima kasih. 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 Terima kasih.